Daripada ngekos, ya lebih baik kita punya rumah yang dekat dengan kampus Kabar gembira buat teman-teman semua yang beberapa hari ini tanya dan cari rumah di sekitar area ITS ya Terus area PENS, area UNER maupun area Universitas Hang Tua Bapak ibu semua gak salah klik video ini karena kita akan lihat satu rumah yang dekat banget Aksesnya ke 4 kampus tersebut Royal Green Bay adalah jawabannya teman-teman Nah ini kita lihat satu rumah contoh yang sudah ganteng banget ya Konsepnya minimalis modern dan ada sedikit sentuhan Scandinaviannya supaya gak ketinggalan zaman Kalau kita lihat fasadnya, permainan warnanya pun juga termasuk yang soft-soft teman-teman Di fasad atas dan bawah ini banyak pakai warna-warna yang monochrome ya Warna putih, warna abu-abu, kalau kita lihat kusennya pun juga pakai warna hitam Jadi kerasa banget kalau rumah ini gentle gitu ya Terus di sebelah kanan ada sisi Scandinaviannya Jadi pakai kayak semacam wood plank gitu Terus ada kayu-kayunya teman-teman Jadi bagus banget Terus kalau kita lihat biasanya kalau Scandinavian atapnya pelanai ya Tapi enggak, kalau ini atapnya teman-teman bisa lihat ini persegi panjang Jadi lebih minimalis lagi Rumah ini ukurannya 5x10 atau 50 meter persegi dengan bangunan 72 meter persegi teman-teman Nah kalau kita lihat ya Ini untuk area carportnya dan bagian rumahnya naik dari jalan ini sekitar 40-50 sentian Dan areanya menanjak Jadi aman banget dari banjir Dan ini akan ada di kluster terbaru di Surabaya Timur teman-teman Jadi kalau kita bicara kluster itu pasti sudah irigasinya teratur ya Dan enggak akan banjir Carport ini bisa untuk satu mobil teman-teman Dan ini agak beda ya Untuk flooringnya sendiri ini bukan keramik tapi kayak puffing gede gitu Ya persegi-persegi Jadi buat rumahnya kelihatan lebih lebar lagi di bagian carport Nah di sebelah sini sudah ada berbagai instalasi operasional air Yang pertama ada tandon air di sebelah sini ya Terus di sebelah sana sudah ada tempat untuk sanyo Dan kalau kita lihat area servisnya ini ada di sebelah kiri teman-teman Nah ini adalah area servis yang teman-teman bisa manfaatkan untuk jemur-jemur baju ya Kalau misalkan mau taruh mesin cuci di sini sebenarnya bisa Dan fasilitasnya lengkap juga ada instalasi listriknya Tapi kalau mau nyaman nanti kita bisa lihat di dalam ada spotnya juga Ruangan ini juga lumayan luas teman-teman Jadi bisa diisi kira-kira beberapa besi gitu ya Untuk nyantolin-nyantolin baju Ada septic tank juga di sebelah sini Jadi enggak perlu masuk ke dalam kalau kita mau renov urusan kamar mandi Oke Nah kabar baiknya teman-teman Di sini sudah include juga dengan smart door lock Ya kalau kita lihat sekarang rumah-rumah modern itu sudah pakai pintu kayak gini semua Bukan yang konvensional sehingga keamanannya lebih terjaga Bisa pakai kartu tab ya Bisa pakai sidik jari Bisa pakai kode maupun pakai kunci manualnya Jadi banyak banget aksesnya Atau caranya buat masuk ke rumah Tapi keamanannya tetap terjaga dengan ownernya sendiri Oke kita coba ya Yuk kita masuk Salah satu tantangan Kalau kita pilih unit rumah yang compact Itu adalah mengatur barang-barang yang ada di dalamnya Nah salah satu tantangan rumah ini Rumah ini benar-benar berhasil bikin aku nyaman ketika masuk ke dalamnya Semua barang-barangnya di sini itu nggak oversize gitu ya Jadi benar-benar pas sesuai titik-titiknya Dan semuanya punya fungsi yang optimal Salah satu yang di depan ini Ini ada sofa dan ada satu meja Bisa dipakai untuk terima tamu, kumpul keluarga maupun untuk ruang makan teman-teman Disambil lagi kalau misalkan kita mau nonton TV ya Di sebelah sana sudah ada satu buffet yang bisa untuk taruh TV kalian Oke Nggak lupa juga meskipun di lantai satu ini nggak ada kamarnya Tapi tenang aja tetap ada area powder room atau satu kamar mandi kecil yang ada di sebelah sini ya Jadi kalau misalkan ada tamu yang mau ke toilet itu bisa Fasilitasnya lumayan lengkap ada shower, kerang maupun ada closet duduk Jadi lumayan enak lah ya Untuk flooringnya sendiri juga sedikit beda dari yang main floor ini teman-teman Agak sedikit ke bawah dan areanya kasar gitu ya Jadi nggak licin Dan pintunya sendiri bukan pintu yang mainan Pintu plastik tapi pintu alumin nggak gini Jadi tetap elegan gitu ya rumahnya Di sudut yang lain sudah dikemas dengan rapi interior yang cantik kayak gini Langsung terhubung dengan satu dapur Dengan platnya seperti ini teman-teman Ya modelnya model marmer Terus sudah ada back splashnya juga sampai ke atas ya Ada buffetnya juga di bawah sini ya Kabinet bawahnya sudah oke Terus disambung juga di sebelahnya sudah ada area untuk TV dan buffet lagi Jadi bisa untuk simpan-simpan barang Nah kalau teman-teman sadari kita akan dibatasi Atau disuguhkan oleh satu backdrop ini ya teman-teman Nah backdrop ini ini membungkus area bawah tangga Ya area bawah tangga biasanya kita manfaatkan untuk area hudang Ataupun area tempat untuk taruh barang-barang Nah kalau disini dimanfaatkan untuk tempat taruh kulkas teman-teman Nah salah satunya kayak gini ya Dan di belakang sana masih ada beberapa spot lagi Jadi gak bener-bener ngepress dengan ukuran ini ya Tinggal kita sesuaikan aja ukuran barang yang kita mau taruh disini itu seberapa Tinggal kita pasin dengan interiornya Jadi udah cakep banget ya disini digambarkan Ukuran dan tatanan yang sangat oke dan nyaman ketika kita masuk ke rumah ini Jadi buat teman-teman semua atau bapak ibu semua yang lagi cari rumah buat anaknya Daripada ngekos mending di tanah lintit kayak gini Ya kenapa karena lokasi ini bagus banget Cuma 5 menit aja Ke ITS, ke PENS, ke Universitas Sang Tua maupun ke UNER teman-teman Ya jadi lokasinya bener-bener oke Terus di sekitar sini juga areanya sudah rame Jadi kalau mau cari area kampus itu kan ada apa aja ya Mau fotokopi, supermarket, perbankan Terus makanan-makanan disini sangat banyak dan lengkap Jadi tenang aja teman-teman gak bakalan kesusahan cari apapun Salah satu hal yang bikin nyaman adalah silingnya juga Meskipun dua lantai ini tuh gak terlalu mampet teman-teman ya Silingnya ini sekitar 3,2 sampai 3,5 meteran Jadi masih enak, masih lost gitu ya Gak pengap apalagi di depan dan di belakang itu banyak sekali area bukaannya Jadi sirkulasi udara bisa masuk sehingga buat kita lebih betah lagi ada di rumah ini Di belakang ini ada yang eye catching banget ya Teman vertikal yuk kita kesana Meskipun disini lumayan kecil ya spotnya Tapi teman-teman tetap bikin nyaman Karena ngeliat hijau-hijau di rumah itu bikin kita tenang dan sejuk ya Dan kalau kita lihat ke sebelah sini Masih ada satu space teman-teman yang bisa dimanfaatkan Untuk kita mau taruh barang-barang ya Menjadikan gudang atau mau dapurnya dipindah ke sebelah sini Ini masih sangat oke karena gak seberapa kecil gitu teman-teman Masih bisa pakai untuk mobilisasinya Nah di rumah ini disediakan dua kamar tidur dan dua kamar mandi Salah satu kamar mandi ya kan kita udah lihat ya tadi Nah sekarang kita mau lihat dua kamar tidur dan satu kamar mandinya Yang ada di lantai dua Yang bikin nyaman lagi adalah area tangganya Biasanya kalau kita beli rumah yang compact Itu tangganya ya sederhana gitu ya Terus satu orang aja yang bisa lalu-lalang Tapi ini benar-benar lega teman-teman Masih bisa untuk dua orang Dan kalau kita lihat di area sudutnya kayak gini tuh Masih nyaman untuk kita lewatin gitu ya Pencahayaan juga banyak Salah satu yang di sebelah kiri sini Sudah ada jendela yang gede Terus di bawah sebelah sana juga ada jendela juga Sehingga lorong ini gak seberapa gelap gitu ya Jadi ini oke banget tatanannya Oke kita masuk ke lantai dua Di sini ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi Kita lihat dulu di sebelah kiri ini ada kamar yang temanya untuk anak Ruangannya cukup enak teman-teman Ya silingnya juga hampir sama seperti di bawah Jadi biasanya kalau dua lantai kan silingnya sekitar di bawah 3 meter aja ya Tapi kali ini silingnya sudah sekitar 3,2 meter Jadi enak banget untuk sirkulasi udara Tapi tenang aja di setiap kamar sudah ada satu jendela yang bisa dibuka Jadi udara tetap bisa masuk ke dalam kamar Gak pengap gitu teman-teman ya Nah untuk flooringnya sama seperti di bawah Pake granit 60-60 Warnanya putih ada marmernya Oke banget Dan semua kusinnya di sini pake aluminium ya teman-teman Jadi sudah tahan terhadap raya Berlanjut kita ke kamar mandi Kamar mandinya ini juga lumayan lega gitu ya Memang di sini kan dipake private untuk dua kamar aja Jadi dibikin nyaman sekalian ya Yang pertama ada wastafelnya Terus ada closet duduknya Ada shower dan kerannya Serta ada saluran untuk water heaternya Jadi di sini semuanya lengkap teman-teman Dirinya sudah di granit semua ya Ini granitnya sama kayak yang lantai Jadi oke banget Kelihatan elegan Terus yang bawah tetap ada konsep kasarnya Oke kita ke kamar utamanya Kamar utamanya bener-bener luas dan enak banget Ini nyaman banget ya teman-teman Tatanannya juga sudah oke Sudah ada satu kasur atau ranjangkuin kayak gini Di sebelah sana sudah ada lemari Terus di depannya sudah ada bufet yang bisa taruh TV gitu ya Terus di sebelah kiri ini Masih ada bufet lagi yang bisa taruh beberapa penak-perni Dan beberapa pikora-pikora yang bisa untuk mempercantik ruangan ini Jadi semua tatanan ini menurutku oke banget ya Nyaman, gak terlalu berdesakan gitu ya Mobilisasinya masih enak semua Baranya gak terlalu besar-besar Oke dan di kamar utama ini punya satu balkon Yang kecil memang Tapi tetap bikin kita bisa kongko di area ini Nah untuk unit ini sendiri teman-teman Ini mulai dari satu eman aja Tapi kalau teman-teman mau cari yang lebih murah lagi Di sini masih ada yang mulai dari 800 jutaan Jadi yuk segera kontak di bawah ini Untuk teman-teman bisa survei dan tanya lebih detailnya Bonusnya ini banyak banget ya Yang pertama sudah ada bonus BPHTB BBN, AJB Terus kalau kita lihat di depan ada kanopi Sudah termasuk juga Ada smart door lock Serta ada juga iuran BPL satu tahun Jadi lumayan hemat juga untuk beberapa biaya Yang kita harus keluarkan Tapi sudah di cover oleh developer Jadi tunggu apa lagi Aksesnya sudah oke Rumahnya benar-benar minimalis Cantik banget Terus bonusnya juga banyak Jadi segera teman-teman jangan kelewatan kesempatan ini Karena jarang banget ada unit kayak gini di Surabaya Timur Apalagi deket keempat kampus yang ada di Surabaya Timur ITS, PENS, Universitas Hantua maupun ke UNER Yuk kontak di bawah ini Untuk kita survei sama-sama bareng jadi Ini nih rumah 6x15 Cuma 600 jutaan Terima kasih telah menonton!